Boleh disana dulu Keo Lovers yang udah nongkrong di sekretnya kemana? Hai Keo Lovers Dan disini kalian mau klubo? Oh ya boleh, saksikan film say I am you Tantang 4 Juli 2019 di bioskop kesayaranannya Aku baca-baca karakternya, kan disini Dinda Gak tau gak ada karakter utamanya, disitu aku baca-baca karakter yang diperangkan Binda itu ada di Bindah Kalau karakter ini bener-bener ada di Bindah atau gimana? Sebenernya diperangkan Bindah ada di Bindah, orangnya pun ada, siang itu orangnya ada Saya Robert, orangnya ada, Hasila Yohan ada, semua ada Jadi diperangkan ini semua orangnya masih ada dan masih ada di Batuman Kalau masih nanti? Kalau aku juga nyata ada jawatan namanya Ya, ya 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 Ya, ya Semuanya ada, Kiki ada, Shana ada, Nandira ada, Kanda ada, dan semuanya Tadi kalian untuk ngobrol-ngobrol sama orang anasinya gak buat jalan-jalan atau? Pasti kan kita memberanin orang asli, apalagi orang yang masih ada Kita harus research secara terbukan gak bisa sembarangan acting gitu Jadi ya, kita sebelum kita syuting, kita selain buat ngobrol sama mereka Ada yang tau background yang mereka seperti apa, simpat yang seperti apa, jadi research karakternya penting Ya Kalau Aldi, tadi sempet mau apa yang diobrol sama Robert aslinya itu? Ya, kalau yang diobrol, sebenernya gak bener-bener gak bagus Ada yang selesai ngobrol sempai, ada yang kita terlalu menobrol selama di USPI, selalu sempat, apalagi yang sekarang sudah dicapai, selama di Indonesia, terus sampai semua Selain karakter kalian yang nyata, ceritanya juga, aku baca-baca juga nyatain Maksudnya semua, bahkan kejadian-kejadian istrinya juga nyatain Ya, kenapa kita ada, kenapa kita memberikan orang yang nyata? Karena, kayaknya, disayangnya, termasuknya Kalau misalnya ada Robert, tetap ada Sharon, karena mereka dulu sekolah di Indonesia Dan sekolah yang ada, ini tidak akan berhati-hati sekolah mereka Buka, membangun, sampai sekarang mereka selesai Apa yang kalian mengagumi dari apa yang kalian mengosaknya? Kalau dari aku, Yohana itu sosok yang sangat determined terhadap pekerjaannya Dia tegas dari pekerjaannya, terus dia pintar, hema banget Sebentar, kalau yang beroros, jadi itu hal yang beroros penting juga dari dia Posisi itu, belum dibahas banyak mengenai Yohana Karena ini kan, filmnya dari perspektif Robert dan perspektif Sharon Di dalamnya juga dia Jadi kalian akan lebih banyak melihat keapanya mereka tereksplor Ya, kurang lebih sebenernya sama Sama sih, kita berita sama Lebihannya apa yang dibuatnya? Lebihannya apa ya? Yang betul-betul, kalau disitu itu enak-makan Terus nih, saya suka merokok rumah buka gitu Kodeanya ada Kodeanya ada Tapi kalau disubukin kan dia juga Wah, karena gitu Di sekolah Suitingnya di sekolah itu ya? Ya, sekolah Tempatnya Apa Tempat kejadiannya semua disitu Semua situ Jadi bener-bener real Ya, iya Tapi apa sih yang kalian pelajari dari sekolah itu? Karena kan Whatsappnya kan beda banget kan Karena Manggil anak jatim-jatuh gitu, anak jalanan juga gitu ya Sebenernya untuk pelajari Sebenernya pelajari sama Perikulumnya sama Cuman memang ada Yang lain itu Membangun life skill Maksudnya Belajar untuk pelajari IPA, IPS Dan lain-lain Cuman Anak mereka Anak-anak yang kurang mampu Yang daseng Apa ya Dari anak jalanan Dari anak Kedua Cilok Kaujul sebagai pendidik sekolah itu Bertanya ke mereka Kalau nanti lulus SMA itu Mau kemana? Tempat yang bilang ya Tadi Itu salah satu Tekanan juga Kaujul kayak Sekarang kalau aku bikin SMA Beratis Tapi kartong mereka lulus di anak jalanan Buat apa? Akhirnya mereka dibangun lah Apa kemampuan mereka yang Mereka bisa Eh misalnya Masak bisa masak Yuk kita bikin restoran Bikin restoran Dimana perhotel lah Yuk ada sampai sekarang Mereka sudah Punya tanah Luas tanah itu 25 mektar Itu ada hotelnya Itu ada restorannya Ada tempat shownya Ada tempat rekreasi nya Pokoknya banyak Tempat merchant dari sini Dan itu semua diproduksi Dan dikelola sama anak Sesuatu itu Kalian sempat nyoba-nyoba juga Masih Kayak banyak kegiatan juga kan Masa yang Masak juga Kalian sempat nyoba Juga kan Kalian sempat nyoba Ada di sini Oh ada di sini juga Ada di sini ya Jadi sekalian di sini juga Iya Oke Berapa tahun di sini berarti 18 hari 18 hari 18 hari Sempet-sempet jalan-jalan Kemana di sini Oh sempat Atau Mereka-mereka yang colo-colo Itu berapa-mereka Kerja cepat Terus Kalau Ada bareng-bareng Kita ke gromo Juga Terus Ya Paling Tapi kita tuh lebih Waste Time Di hotel ya Karena Sebenernya Tentang itu udah jadi Kepatnya kreasi Jadi mau kemana lagi Gitu kan Tapi Ya Kebersamaan juga Disitu Karena kalau pergi suka Ada yang Oh mandur Oh mandur Jadi disitu-situ lagi Dari tempatnya Udah yang Mau 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 Kalau Adegan yang paling banyak text Berapa kan text Kalau gue Adegan yang paling banyak text Sudah pasti yang banyak-banyak Sampai yang berharian Sudah pasti lama Karena kan Satu dialognya panjang Kedua juga Apa Semua yang Ada disitu Satu frame Dan Salah Soalnya kalau banyak-banyak kan Satu Satu aja yang salah Kedua lagi terlihat ada tuh yang setelah pacarnya dalam hall, lalu main lalu juga, terus, apa lagi ya, siapa lagi, langsung disediakan, ya apa pokoknya, yang show mereka yang dance, gitu, 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 gitu kayaknya berapa kalinya Kak? kalau aku waktu itu ada kayak satu scene, salah satu scene sendiri, aku gak bisa berapa, tapi itu take-nya lumayan kayak berkali-kali, karena shot aku, shot orang satu, orang dua, gitu, tapi nampis terus, gitu, jadi kayak, kok capek ya nampis, gitu, tapi gak apa-apa, maksudnya itu ekspor juga, tapi bener-bener take-nya berkali-kali, berkali-kali, gitu, jadi yang tadi yang kayak mikirin, yang bener-bener segini jadi mikirin, ah gue satu kucing gue ilang, gitu, jadi hidup mulai aneh, gitu, karena take-nya berkali-kali tapi kayaknya bisa, ya, scene-nya Aldi sama si, hasilnya juga ada di situ juga, atau, gitu, ya, juga ada di luar sana, ngikut sering juga, gak kasih hmm, sebenernya kalau scene-ku deketkan, misalnya misalnya, misalnya di-take dia, di-take aku, aku bisa makan, gitu, tapi karena kita tempat peristirahatan yang deket-dapat sama lokasi shooting itu jadi, ya, makan dokter-dapat satu, satu minum, bener-bener hotel itu sebelah sekolah-sekolah ke Indonesia gitu, jadi kayak, kalau misalnya mereka take, kalau misalnya sekolah ke 3 atau ke 4 ini, ya, aku balik dulu, hotel, ngapain, 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 ngasok, gitu jadi, tanya dari karya itu udah, ini udah bener ya? ya adegan yang paling bapak, boleh gak bisa ya, selain? hmm kontrol aja, kontrol aja, kontrol aja yang anak-anak lebih hmm sebenernya kalau dibilang bapak, film ini, memang kayak waktu itu, aku sama Dina sehat, ada yang mau disampaikan, hal yang lebih busan lagi, cintanya, bukan hanya sehat sama Robert, di film ini, jadi, untuk baper banyak sih, gak perlu scene aku sama share-share sama Dina, ada scene kita bareng-bareng, ada scene antara aku dulu sama kita, kita antara kemana, nah itu banyak sih, mungkin baper semua itu kalau misalnya adegan yang relate sama, kan ini sekolah kan, yang apa sih? iya, mungkin ada satu-dua adegan yang relate sama masa-masa kelima hmm hmm apa ya paling kaya misalnya hmm kalau di kelas, mau ngelugin PR, itu pasti banyak iya pasti banyak banget, kayak melawan guru, ada aja pasti yang tidak di sekolah ya mungkin, yang paling relate nih, itu karena, aku lebih jujur, aku kan gak senang sekolah ini, di kek, gak lupa ada pengalaman sebagai perjayaan gitu kan tapi, yang paling relate adalah, ketika dalam mobilisasi, terus kasarannya dihilangkannya yang susingin semuanya, dari crucial, apa segala macem gitu, di kek, itu yang poin klik sih pro beti ini kan, nacal kan, tapi kalau albi itu, senang-nangak paling nacal sama guru itu kayak gimana sih? ee, nampak karena menanggain guru jujur, gue kalau ngelugin, sebenernya gak pernah kayak melawan guru, mau ngelawan sejuruh kan iya, gue ngobrol, berarti, sebenernya, ya, gue juga, jalan-jalan sama guru juga, akhirnya, di sekolah kan kalau misalnya kayak cembut-cembutan, ya lah, cuma kalau ngelawan guru, kayak ngelawan guru, itu gak pernah sih lebih baik, gue mau ngelawan kelas ya, kalau ngelawan guru juga masih oke, terus, ee, pre-day ini dari, gimana? eh, pre-day ini dari pre-day di Malang juga ya? pre-day di Malang juga? udah, udah screening, sebenernya udah screening di Malang, di Jogja, di Medan, di Surabaya, udah kini-kini aku liat tadi tuh, pemantar-pemantarannya positif sih ya, gulilang gitu tapi, apa sih komentar yang disampaikan orang ke kalian gitu? yang paling emang gitu? langsung, secara langsung, disampaikan secara langsung menemak, menemak, menemak maksudnya, iya, komentar emang film ini terus ngomong ke kamu wah, deh, terus kamu tuh kayak, oke, seneng gitu ya oh, seneng sama sakit hati? seneng, seneng oh, seneng? iya, oke jadi, sejauh ini sih, maksudnya, ya begitu kan belum ada yang ketemu sampai komentar, oh, gini-gini, tinggung gini, filmmu, gini, apa? kayak gitu, enggak? tapi kayak, ketemu sama, apa namanya, wartawan-wartawan senior, terus, apa namanya, jurnalist-jurnalist mereka yang kayak, ya ini salah satu film yang menurut gue selama lukemen film, film yang bagus sih, maksudnya, yang bisa menginspirasi banyak orang dan ceritanya tuh seperti nyata gitu dan, memang, apa? setelah mantan ini tuh, keinginan mereka untuk bertemu sama teman aslinya yang datang ke sekolah-sekolah ini dan itu tuh besar banget kayak, oh, apa kiginya sekolah-sekolah ini enggak tuh kayak, aku kayak kesan-sekolah ini komentar apa sih itu? kalau, jadi, gue sih, kayaknya komentar mama palimeter sih gila-gila mama setelah menonton, maksudnya, gila-gila ini, ini bangun untuk berdata tuh oh, iya komentar mama tuh palimeter karena ketika dia udah keluar bioskop dia bilang, I am very proud of you karena kelima ini ceritanya sangat bagus dan kamu bisa acting dengan baik disini jadi, itu salah satu komentar yang paling, wow, oke gitu balik lagi kan, pasti komentar mama adalah komentar yang paling, apa ya? kenapa tau apa ya? hmmm berarti berarti, iya, berarti bener komentar-komentar paling berarti gitu kan apapun mau lu pasti berarti gitu jadi, dari mama sih nanti kalian bener-bener pertama kali diketemukan untuk kelima oh malah ya? kalau luah, iya iya, iya misalnya udah pertama kali ya oh, enggak itu tuh gak pernah dari maka sebelum bawa video, sebelum siang bingung-bingung-bingung, dari musikal dari musikal gue, Kiki, Dian, Iqbal, Basian, Basian, Rasio, yang belum-belum tuh, yang sekarang kayak gini, dulu kita satu musikal udah maksudnya, kayak kalian setinggi juga kayak? maksudnya 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 seneng kenapa gue ngambil cepet karena ada beberapa yang gue udah kenal banget maksudnya udah lama kenal kayak Allah, berarti lah daripada gak susah banget itu bahwa misalnya tinggal sama Dinda sama Akahel tinggal disitu-situ cuman setelah Pak Dinda gampang banget maksudnya hari kedua rinding kita ngga eh, lu suka ngomong disini gak sih suka ngomong musik disini gak sih dia nonton video terus kita langsung mereka grateful udah besokannya ketemu udah dah gampang banget pakai empatnya oh iya pasti una gua kan ada Oh silly cast Silly cast Pokoknya Nadira Nama itu Kenapa dikasih nama itu Karena emang kita castnya dari CL Iya Kondisinya saya bicara cagaan Iya Terus hari dimana Ayo kita karotean Dulu tiap rambut Oh gitu Jadi tahun 2018 Tahun kemarin Bulan Juli Juli syuting bulan Juli Apaan sih bulan September Juli pak Bulan berapa Bulan Juli ya Lohan banget Juli Riding Juli Neko September September Jauh Berarti sampai sekarang Masih Masih ini ya Masih sangat in touch Sama semua cast Aku sering dijalankan sama semua Oke terakhir Pas kalian rap bener-bener rap Udah surfing Kalian ngapain sih suasana kayak gimana gitu Ada apa video ini Ada apa video ini Ada video ini Youtube bisa liat buat kita Buka semua Abis keluar Terus sedih Oke Oke Hai Aku Ashila Aku Ashila Saksikan Film Say I Love You Tanggal 4 Juli 2019 Di Bioskop Terima kasih Hei